Wuih 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 selamat berbuka puasa guys buka puasa ditemenin sama yang manis-manis kayak kita nih emang paling seru ya guys apalagi bukanya sambil makan aneka martabak kekinian yang cocok banget buat dimakan saat buka puasa bareng keluarga langsung aja yuk guys kita kuyin guys ada martabak yang isiannya lebih tebel daripada kulitnya ya ini namanya martabak tipger bentuk adonannya memang gak boleh tebel-tebel setelah setengah matang kulit martabaknya wajib dikerok-kerok sampai tipis seperti ini setelah itu kita isi langsung di atas loyang dengan parutan keju yang melimpa dihujani taburan kacang coklat dan wijen wow asli isiannya lebih tebel daripada kulitnya yang terakhir diberikan sentuhan kental manis semanis kamu nah guys yang spesial kali ini kita punya martabak tuna mentai guys isiannya ada tuna kaleng diberi bumbu penyedap telur bebek daun bawang dikocok dan diaduk sampai rata ya guys kemudian kita bikin kulitnya ya adonannya diuleni dan diputer-puter sampai lebar kayak begini nih guys kemudian adonannya ditaruh di atas minyak yang sudah dipanaskan nah taruh deh telur yang udah dikocok tadi kemudian dilipat dan disiram minyak biar matengnya sampai ke dalam-dalam guys hui 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 martabak telurnya tuh langsung ngembang gitu ya guys setelah mateng martabaknya kita angkat lalu kita beri topping nih guys topinya topping mentai guys yang ditort sampai apinya tuh heboh membara kayak begini nih guys lalu diberi taburan rumput laut dan abon cakalang diatasnya guys gimana guys puasanya lancar alhamdulillah semangat semangat dong udah-mudahan yang di rumah mudah-mudahan puasanya lancar-lancar terus ya buka puasanya nikmat-nikmat dan ditemenin sama dua jagoan makan sebentar awes ya kan jadi dua jagoan makan sekarang lagi mau nyobain ini martabak ini martabaknya super duper endul dan ini dari kebun jeruk namanya martabak orange siapa yang gak kenal guys yang ini namanya martabak red chocolate cream cheese dengan taburan banyak biskuit diatasnya aduh guys edun dan mereka tuh selalu pekas terhadap keinginan masyarakat ya oh ini kita potong-potong ya coba ya aku baik-baiknya ada pinggirannya nih bisa ya nih rasa martabak pizzanya unik banget kulit red velvetnya gak terlalu manis hmmm red velvetnya tuh ada aromanya ya kayak strawberry gitu ya oke dong, gak terlalu manis mungkin karena dia pake cream cheese tapi emang bener loh, ini tuh dia tuh kayak taburan si biskuitnya itu menambah kekeringan dalamnya jadi crunchy-crunchy guys itu tapi gurih ini endo surendor ancaman guys, go go baby oh biskuit bersatu dengan cream cheese parah guys, ini favorit aku banget stan buat kalian jangan lupa ini di order, karena kenapa? buat buah kapuasa gitu meneguk yang dingin-dingin guys, yang manis pake ini, karena dia tuh gak terlalu maste aku mah suka dah, suka ya? nah nanti selamat siap ada penasaran ini belinya dimana, langsung aja cek instagram dan bikin laporan tv setelah tayangan kita hari ini dan bikin laporan tv